Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat Najah Hafiz Cilik penghapal Al-Quran yang kakinya dicium Sheikh Ali Jabir Begini kabarnya Pemilik nama lengkap Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Dikenal sebagai Hafiz Quran yang menderita kelompohan pada otaknya Namun justru di hadapan Allah ia tak cacat sama sekali Keterbatasannya malah mengantarkannya pada kemuliaan Najah merupakan peserta Hafiz Indonesia 2019 asal Mataram Dilansir dari sripoku.com Saat itu usia Najah masih sangat muda yakni 9 tahun Namun keterbatasan tak menghalangi menjadi penghapal Al-Quran Sehingga sosok Najah membuat orang takjub Mengenai perjuangannya menghapal Al-Quran Meski menyandang kelompohan otak Hal itu terbukti Meski Najah harus duduk di kursi roda Tetapi kemampuannya menghapal 30 jus Al-Quran Patut diacungi jempol Bahkan hal yang tak kalah membuat kagum Yakni ia juga mengingat secara detail sebuah ayat Yakni letak hingga posisi ayat tersebut di dalam halaman Hal ini terlihat Saat Syekh Ali Jaber dan juri Hafiz Indonesia 2019 lainnya Menguji hapalan Al-Quran Najah Yang tayang di kanal Youtube RCTI Entertainment Kala itu Syekh Ali Jaber baru pertama kali bertemu dengan Najah Namun Syekh Ali Jaber dibuat takjub Dalam pertemuan pertamanya dengan Najah Dengan para juri lainnya Hingga akhirnya Suasana menjadi haru ketika Irfan Hakim Selaku pembawa acara Menyanjung kehebatan Najah penghapal Al-Quran Menurutnya Kemampuan Najah hampir tidak dimiliki oleh anak-anak seusianya Terlebih Bocah 9 tahun itu menyandang kelompohan otak Salah satu juri Hafiz Indonesia Yakni Ustadz Amir Faisal Fat Memberikan nasihat Dan pesan bagi semua penonton yang hadir Tak terlebih sanjungan dan rasa kagum terhadap sosok anak-anak Penghapal Al-Quran meski dalam keterbatasan Sampai pada akhirnya Momen mengharukan itu mencapai puncak Setelah itu Syekh Ali tanpa berkata apa-apa Langsung menghampiri kedua bocah penghapal Al-Quran termasuk Najah Syekh Ali Jaber mendekati Najah dan mencium tangannya Tak sampai disitu Da'i kondang itu bahkan berlutut di hadapan Najah Lalu mencium kakinya Melihat hal tersebut membuat Irfan Hakim menanyakan alasan Syekh Ali Jaber mencium tangan dan kaki Najah Da'i kondang itu menjawab bahwa dirinya teringat kemuliaan Al-Quran Sementara sosok Najah menurut Syekh Ali Jaber seperti Al-Quran berjalan Syekh Ali Jaber juga menyebutkan bahwa seluruh tubuh Najah sudah terisi dengan Al-Quran Ia juga mengaku bahwa bocah penyandang kelumpuhan otak itu lebih hebat darinya Oleh karena itu Syekh Ali Jaber memuliakannya Bahkan pada saat Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada 14 Januari lalu Najah tak kuasa menahan tangisnya Betapa Najah memiliki kedekatan terhadap sosok Syekh Ali Jaber Yang sangat mencintai anak-anak penghafal Al-Quran termasuk Najah Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh